Gak perlu serakah, makan secukupnya, asal kita udah kenyang, sehat cukup. Gak perlu kita makan sebanyak-banyaknya, akhirnya muntah. Kedemang sepeda ini, Mbak Jamur di musim hujan. Angka pengguna sepeda berikan. Olahraga sepeda menjadi tren baru. Yang melakukan aktivitas bersepeda. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Andre Damar. Saat ini saya sedang berada di Gunung Pancar, Sentul. Dalam rangka acara Gowes Santuy dari Printmade Indonesia. Kita simak yuk, bagaimana keseruannya. Tapi guys, jangan lupa klik like, subscribe channel kami. Oke, sekarang saya sedang dengan Bapak Sarino. Bapak Sarino adalah Direktur Marketing dari Printmade Indonesia. Pak, bagaimana kabarnya, Pak? Baik, Pak Andre gimana? Sehat dan dulu? Sehat, Pak. Kalim dulu, Pak. Oke, ini adalah sebuah acara yang luar biasa, keren banget dari Printmade Indonesia. Mungkin Bapak bisa jelaskan, Pak, bagaimana bisa ada ide ini, Pak? Jadi, kita kan dengan customer tetap ingin dekat, Pak. Cuma karena situasi kondisi sedang COVID gini, ada PSBB, segala macem. Akhirnya kita coba memikirkan kaya-kaya, supaya customer nggak jauh, walaupun lagi musim PSBB. Nah, kita bikin event untuk gue santuy ini sekalian bakti sosial. Oh, gitu ya, Pak. Itu event untuk mendekatkan antara kita sebagai prinsipel atau distributor mesin dengan customer-customer kita, Pak. Nah, visi-misi kedepannya setelah acara ini, Pak? Visi-misinya sih ya, intinya kita dengan kedekatan mudah-mudahan kita bisa juga untuk berikutnya ke arah bisnisnya, gitu. Melihat-lihat peluang yang ada, tapi intinya sih, kalau customer udah dekat, ya mudah-mudahan kedepannya komunikasi lebih lancar, Pak. Iya, betul. Pastinya begitu ya. Iya, harapan kita seperti itu. Antara penjualan dengan after sales itu memang harus seiring sejalan, ya, Pak. Oke, semoga sukses dengan acaranya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Guru juga. Terima kasih. Oke, saat ini saya bersama Ko Aseng dari Hanjaya Print. Pasti udah sering lihat ya di YouTube Print Graphics. Waktu itu kita bersama di acaranya Print Mad juga ya. Nah, kebetulan ini acara pertama kali ya, ada acara GOES ini di tengah pandemi ini. Menurut Bapak ini gimana nih kesannya terhadap acara ini, Pak? Kesan saya sih acaranya bagus ya. Kita sama printing bisa saling kenal, sampai ngobrol-ngobrol, bisa berbagi. Jadi kita nggak bisnis tuh bersaing terus ya. Ya, karena justru kita butuh teman. Dalam bisnis itu kita butuh teman. Ya, jadi menurut saya bagus sih. Boleh sering didadakan, ya, kita sama printing tahu, oh, ini printing ini di sini, ini di sini, di sini, gitu. Lalu, oke, kita tahu ini pandemi sudah cukup lama ya, berlangsung, udah lebih dari 6 bulan. Ya. Gimana kondisi bisnis printing, Pak, selama pandemi ini, Pak? Bisnis printing, pasti kan, kalau saya perhatikan, memang ada beberapa sektor memang kita drop banget. Tapi ada beberapa sektor justru yang naik. Oh, gitu ya. Nah, jadi memang kita nggak bisa bilang, pasti ada yang turun, pasti ada yang naik sih. Ya, kebetulan kalau kita sih, karena asli adalah kita nggak sampai turun sih saat ini. Pesan Bapak nih, untuk printmat Indonesia nih, selaku sponsor acara ini gimana, Pak? Ya, pesan saya buat printmat, tetap kita kompak terus, sama printing, saling support. Di masa kita susah pun, ya, kita harus sama-sama kena dengan tangan, ya. Iya, betul. Jadi, kita nggak bisa banting-banting harga atau merusak harga, kita tetap sama-sama, kita stabil, ya, berdoa pandemi ini cepat berlalu lah. Oke, terima kasih banyak, Pak, untuk kewawancaranya. Pasti familiar dengan Bapak satu ini, inilah Bapak Pak Ryan, dari Tukang Print. Iya. Salah satu peserta dari acara Gowes Santuy Printmat Indonesia. Pak, saya ingin tanya nih, bagaimana kondisi bisnis printing selama pandemi ini, Pak? Printing, salah satu bisnis yang paling hancur lah, menurut saya, Pak. Paling hancur, ya. Kenapa? Karena di swasta sendiri tuh memang nggak ada kerjaan gitu, Pak. Jadi, kerjaannya tuh ya memang dari online gitu, terus dari, mungkin dari pemerintah, kalau budgetnya turun, ya, mungkin kerjaan udah ada. Tapi kalau dari swasta sendiri, memang udah berat gitu. Jadi, caranya kita memang harus bikin produk kreatif supaya jualnya ke yang anak-anaknya milenial apa, mereka kan tetap belanja apa-apa. Apalagi printing. Printing ya harus bikin produk yang kreatif. Kalau nggak kreatif, kayaknya agak berat deh buat bertahan sekarang. Tapi karena sekarang kita posisinya nggak berani ekspansi, cuma bertahan aja gitu. Menurut Bapak, kedepannya gimana, Pak? Kedepannya, semua badai pasti berlalu. Nah, ini semua ini ya belajarlah kita. Di saat kita sepi, job semua, kita coba belajar, bikin produk baru. Mungkin kedepannya, berapa bulan lagi, kayaknya cerah lah pastinya gitu ya. Semoga ya secepatnya bisa kembali lagi pulih ya, Pak. Harus, Pak. Terus kesannya gimana dengan acara ini, Pak? Printmade Indonesia sepertinya cukup inisiatif. Pertama kali ya. Kemarin saya pas kedepannya, langsung saya share ke teman-teman yang jual mesin yang lain. Oh, ini keren nih acara gitu. Oh, nanti kita coba bikin deh, gini-gini. Cuma ini salah satu yang keren. Kenapa di tengah pandemi kan emang anak-anak semua sekarang main sepeda gitu. Itu juga yang bikin Pertamina rugi ya kali ya. Semua orang naik sepeda, jadi nggak beli bahan bakar gitu. Bisa jadi. Jadi, emang sepeda sekarang lagi hype gitu, segala macam. Tapi ini keren lah acara gitu. Cuma yang jadi itu ya, sekali acara langsung nanjak gitu. Jangan apa enggak yang datar-datar dulu gitu. Iya, memang ini menjadi PR juga nanti buat penyelenggara ya. Langsung berat nih track-nya. Jadi keren-keren acara ini. Mungkin yang next-nya mungkin acara seminar kesehatan, lari apa gitu ya kan. Next-nya mungkin bisa. Mudah-mudahan begitu, Pak. Terus terakhir nih, Pak? Iya, gimana Pak Andri? Harapan Bapak terhadap Printmade Indonesia, Pak? Printmade sih the best lah menurut saya, Pak. Support dan segala macam. Bapak sendiri pakai mesin Printmade? Hampir 70% mesinnya Printmade. Wow, luar biasa. 70% mesinnya dari Printmade Indonesia. Trus Printmade memang supportnya luar biasa. Oke. Dibanding, saya enggak tahu ya. Tapi menurut saya, the best lagi. The best ya. Doa saya printmade supaya makin hebat, makin berkembang. Kalau masuk mesin atau apa, ini juga kebagian juga. Semoga terus. Di maju, kita juga pasti maju, Pak. Biar ada terus perbaikan ya. Betul. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Untuk wawancaranya. Yuk, thank you, Pak. Oke, kali ini saya bersama Pak Ariano dari Rakyat Printing. Pasti semua orang udah tahu lah terkenal beliau ini. Sudah, saya sudah banyak ngumpet. Sudah kemana-mana. Kemana-mana dan ngumpet. Biarkan yang muda-muda sekarang, yang bangkit. Betul, Pak. Menggantikan generasi yang dulu seperti kalian, masih muda-muda. Sekarang saya sudah makin ubanan. Tapi, back to 30, Pak. Back to 30. Semangatnya maunya masih tetap muda. Kembali muda lagi. Tapi rambut ini tetap nggak bisa putih. Bisa di-chat, Pak. Bisa di-chat, ya? Tetap lagi. Nanti tumbuh lagi, kan? Oke, Pak. Mungkin ada pertanyaannya. Acara ini kelihatannya seru sekali. Iya, iya. Kesan Bapak tentang acara ini sendiri gimana, Pak? Ya, memang acara ini ya di tengah kondisi saat ini memang kegiatan-kegiatan yang kreatif dan positif itu sangat baik menurut saya. Jadi, waktu awal-awal mau bikin acara, ya, sempat diskusi dengan Mas Suhe dan lain sebagainya. Kita bikin apa ya? Bikin ini, bikin itu. Mau nggak bikin yang ini? Akhirnya terciptalah ide ini, bikin kegiatan GOES di mana. GOESnya sehat, ya kan? Meningkatkan imunitas tubuh dan lain sebagainya. Melatih segala sesuatunya. Mungkin ke depannya saya sarankan, kita nanti bikin kegiatan ini every month atau mungkin 2 bulan sekali. Cuma nggak hanya di medan yang ini. Kita masih banyak medan di mana-mana nih. Ada di Sentul atau di Serpong. Keren banget di Serpong. Masuk-masuk hutan. Dan medannya lebih relatifly datar. Ini berat ya? Ini latihan. Ini latihan. Ini ekstrim. Bukan, hampir ekstrim. Kalau kita terusin lagi, ini bisa ngelope tanjak terus ini. Nggak habis-habis. Tapi saya lihat sudah banyak yang bertumbangan tadi di bawah. Betul, betul. Tapi ya, itulah semangatnya. Yang penting. Semangat kebersamaannya. Perlu lebih di asah lagi ya. Dan juga saya pikir ya, masih banyak juga teman-teman yang udah ngedaftar dan nggak hadir. Nggak apa-apa. Ini kita panas-panasin dulu saat ini. Biar nanti next event yang ikut mungkin bisa lebih banyak lagi. Tapi awalnya kan memang nggak niat untuk banyak-banyak. Ternyata banyak juga ini. Nihatnya berapa ya? Cuma berapa puluh orang? Orang-orang terdekat aja. Eh, nggak taunya peminatnya luar biasa. Iya, luar biasa. Ini ada lebih dari seratus orang mungkin ya. Iya, mungkin hampir. Hampir seratus orang. Ya, tapi kegiatan ini dahsyat. Semoga nanti juga ditiru oleh teman-teman printing yang lain. Betul. Dan juga mungkin dari, terutama yang daerah-daerah. Jadi kalau ada teman-teman yang bosen Jakarta, kita mau berkunjung ke Jogja. So, ada teman-teman printing di Jogja yang ngejamu. Atau kita ke Surabaya, ada grup printing di sana yang ngejamu. Keren kan? Jadi kita punya suatu komunitas yang saling support gitu ya. Komunitas yang nggak terlalu resmi banget, tapi kompak. Benar. Itu kita butuh sekarang jangan resmi-resmi. Tapi justru semangat bersama bertahan selama masa sulit ini. Nah, itu kembali. Tadi itu menarik sekali, Pak. Saya ingin tahu bagaimana kondisi bisnis printing selama pandemi ini, Pak. Iya, memang kalau dari rakyat printing sendiri, banyak divisi-divisi yang nge-drop banget. Yang tadinya kita anggap 100%, sekarang turun jadi sisa 20%. Tapi ada divisi yang dulunya kurang berkembang, meningkat sampai 1000% ada. Contohnya apa? Ya, kita tahu kebutuhan saat ini bikin maskel. Bikin kebutuhan-kebutuhan pengaman diri. Itu meningkat sih. Kalau buat itu, kebetulan kita punya channel itu meningkat sampai 1000%. Cetak-cetak ini ya, stiker signage itu? Kalau kebetulan divisi gue yang meledak itu, ya divisi ini, tekstil. Divisi tekstilnya meningkat 1000%. 1000%. Jadi untung teman-teman kita dari anak-anak yang biasanya ngerjain banner atau apa, mau nggak belajar jahit. Daripada dirumahin, mendingan belajar jahit. Mau, belajar jahit. Sebulan kemudian, tukang lempleksi, bisa ngejahit semua. Jago-jago. Itulah semangat berjuang daripada teman-teman juga, tim itu. Yang penting mau belajar pasti ada cara. Yang penting ada semangat. Jangan menyerah dulu di kondisi pandemi, pasti ada kreativitas yang bisa digali. Entah apa itu, masing-masing orang pasti punya ide. Dan itu bisa dikembangkan. Jadi jangan menyerah. Banyak hal yang kita mungkin tidak terlihat. Justru malah selama pandemi ini malah terlihat dan itu bisa menjadi besar dan itu become new normal, bisnis. Nah terakhir nih Pak, pesan buat primet gimana nih Pak? Mungkin dari sisi kemasalahan. Ya, primet ini sahabat udah lama banget. Dari rakyat dulu masih 20 tahun lalu, masih baru belajar gitu ya. Nah primet sudah ada, yang udah mulai support segala macam. Memang kita namanya sama-sama mengarungi perjalanan hidup ya. Jatuh bangun, saya jatuh bangun, primet jatuh bangun. Tapi yang penting adalah ya kebersamaan. Saling mengetahui kondisi masing-masing. Intinya juga saling memaafkan kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin saling bersinggungan. Ya, ada kekurangan ya pastinya. Akhirnya kalau kita buang itu semua ya langgang lah udah. Iya, otomatis ya. Sama-sama langgang. Kembali lagi ya. Iya, mungkin ya teman-teman ada yang bersinggungan dulu. Misalnya ada masalah servis lah apa gitu. Iya, iya. Karena tidak ada yang sempurna ya. Tidak ada yang sempurna. Udahlah, kita sama-sama. Kalau saya udah 20 tahun lebih di printing. Jadi kadang-kadang kita berfikir, I want to become number one. I want to be the best. Ya, lama-lama seiring bertambahnya umur, no. Gua mau enjoy my life together. Itu bener-bener pesan yang luar biasa. Finish my life together. Makan, nggak perlu serakah. Makan secukupnya. Asal kita udah kenyang, sehat cukup. Nggak perlu kita makan sebanyak-banyaknya, akhirnya muntah. Oke, Pak. Terima kasih banyak ini untuk wawancaranya. Sukses selalu ya. Iya, sukses buat. Print Graphic itu saya ada di grup juga sih. Cuma saya nggak pernah komen. Tapi mau selalu nyimak kan? Nyimak terus. Luar biasa semangatnya juga. Oke, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terus, Pak. Terima kasih. Terima kasih.